Bantuan terus diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Kegiatan roadshow terus dilakukan oleh relawan sahabat Ganjar. Salah satunya adalah memberi sejumlah bantuan terhadap pelajar, guru hingga masyarakat pengrajin tenun. Pemberian bantuan dilakukan kepada siswa-siswa yang berprestasi di SMK Negeri Satu Balikpapan, Kalimantan Timur. Bantuan diberikan seperti tiga buah handphone untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mereka. Selain itu, pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan terhadap tenaga pengajar. Bantuan juga diberikan kepada pengrajin kain tenun di Samarinda. Bantuan yang diberikan adalah modal untuk mengembangkan usaha mereka. Relawan Ganjar disambut hangat oleh masyarakat Dayak setempat. Setelah itu kami melanjutkan kunjungan ke kota Samarinda, langsung menuju ke desa Pampang, desa budaya Pampang, di mana disitu terdapat pemukiman masyarakat Dayak, etnis Dayak Kenyah, Dayak Kenyah di desa Pampang. Dan kami disambut dengan kepala adat setempat, kepala adat desa Pampang setempat dan di rumah adat, balai adat Dayak. Dan responnya juga sangat luar biasa. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, khususnya saat pandemi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Agus Sabara, TV One mengabarkan. Selamat menikmati.